Halo guys kembali lagi sama gue dan Hermawan Nah di video kali ini Gue excited banget nih Gue pengen modif motor gue lagi Karena setelah sekian lama Duduk aja kali ya Setelah sekian lama Udah lama ngemodif Dan juga gue ngeliat motor gue tuh kayaknya udah cukup old fashion Maksudnya gue udah bertahun-tahun Dengan gaya seperti itu Gaya apa? Nah kalian bisa liat nih motor gue kayak gini nih Nah kalian bisa liat kan Maksudnya motor gue tuh underbone-nya oren lah Underbone-nya merah Stang-nya oren Terus for stabilizer oren Segala macem Sedangkan diri gue ini sudah beradaptasi dengan namanya elegan Aduh gue gak tau sih cara ngomongnya gimana Maksudnya gue udah pengen berubah lah Pokoknya motor gue udah gak monorak lagi gitu Dan yes Jadi ini parts-part yang akan gue ganti Mungkin kan yang gue dari Malaysia Gue belum kasih tau ya parts apa Kalian bisa liat disini Ada Racing Boy yang waktu itu gue beli ada di video Kalian bisa cek juga di video yang gue trip ke Racing Boy Ini adalah apa? Kita buka nih ya Ini adalah Stang Jepit Nah ini adalah clip-on Triple Clamset Racing Boy warna hitam Nah jadi gue sudah mulai masuk nih ke Modifikasi yang gak noral lah istilahnya warnanya Jadi gue pengen berubah Jadi kayak aksesorisnya sih bakal gak keliatan sih Tapi ya hopefully kalian bisa notice gitu Dan kemudian part apa lagi yang gue akan gue ganti Ini dia fork stabilizer Gue udah pake warna oranye Tapi karena gue bilang gue pengen tobat Gue pengen ganti Jadi warna hitam Aduh hidung gue gatau Terus apa lagi yang gue beli Ini gue beli standar Racing Boy Tapi gak tau ini bakal gue pake apa gak Karena kayaknya tapaknya bakal sayang Kalau misalkan asfal gitu Jadi ini kayaknya cuma buat gaya-gayaan doang Atau enggak Antara pake gak pake lah Terus juga Tutup rantai Ini dia Tutup rantai Racing Boy Warnanya oranye Jadi di motor gue ini akan sedikit Masih ada parts-parts oranye Kayak mirror bar clamp Terus Pro guard Terus ada cover oil filter Itu parts yang belum gue dapetin Buat warna hitam Jadi tapi seiring waktunya Ya mudah-mudahan dapet Atau dan juga Karena nanti kebanyakan warna hitam Jadi gue akan balik lagi Pake grips yang Rizoma Lux Warna biru Karena waktu itu gue pake Rizoma Spotlight warna hitam Tapi waktu itu gue fresh Jadi ada bekas Dan juga spion Rizoma Tomoh Original gue Warna hitam Itu sayang banget sih sebenernya Tapi Kemungkinan nanti bakal gue pake lagi Karena gue sayang banget sama barangnya Dan kalau misalnya mau beli baru Bener-bener pusing harganya Dan juga Gue ganti rear set underbone Mudah-mudahan keliatan Ini Ini jatuh Underbone-nya warna hitam Apido Racing Jadi Apido ini hampir sama Kayak Option 1 Atau kayak Racing Boy Apido itu kayak brand Yang cukup terkenal di Malaysia Dan modelnya sama kayak Racing Boy version 2 Dan kemudian Juga Atau mungkin gue Akan ganti jalu Terus ganti kayak Pake spion jalu Seperti ini Nah Jadi karena gue excited banget nih Gue abis ini pengen Bener-bener yang Kopi hidrolit Jadi sekalian buat ganti Stang dulu Karena stang itu lumayan ribet Kalau underbone gue bisa ganti diri Terus Tutup rantai segala macem Gue bisa ganti Pro stabilizer Yang ribet adalah Stang doang nih Stang ini Karena perlu pake Alat khusus lah pokoknya Oke guys Jadi itu dia Gue udah cukup banyak ngomong Gue excited banget buat modif Nah kita langsung liat nih videonya Proses Pemasangannya beberapa part ini Dari bengkel Dan juga segala macem Oke guys Ini dia kita liat Prosesnya Gue keluarin dulu Part selanjutnya Ini dia nih Stang racing boy Iya Terus Apalagi ya Ini stangnya Sekarang Gue cabut dulu ini ya nih Jadi ntar buat ganti stang Kan perlu cabut ini segala macem Jadi biar mempermudah aja Buat main struling Struling jaman sekarang Anak motor Buka 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 Oke sekarang saatnya Di unboxing Ginian nih Oke guys jadi tadi abis project ganti stang yang udah selesai sekarang tinggal Kalau nasi sodas yang lainnya tinggal overstep Force stabilizer Terus sama terus pion Akan gue ganti juga Penasaran kayak gimana Yup Pokoknya pantangin terus aja Jadi gue akan ganti Dan ini dia project selanjutnya nih Sorry kalau misalnya agak gelap Karena ini udah malem Tapi karena gue nafsu Gue pengen banget ganti Ya Gue raket dulu ya Ini buat underbone juga Terus cabut juga Terus cabut juga Cabut Oke jadi Setelah beberapa lama tadi gue otak atik Sekarang sudah terpasang Nih Nggak keliatan ya Anak malem Haha Kisian deng Yaudah Gue langsung pasangin kiri Oke moving on To the left side Kita geser Geser Oh iya ini underbone nya beda ya Oke guys Jadi ini dia Wow Underbone kanannya udah kepasang Nggak lelah liatan ya Nggak lelah banget Jadi Gue pake center Dan kiri juga udah kepasang Tadi gue gak record Karena cukup pegel Dan cukup speed Aduh Ini si Cooper ngapain sih ini tadi Nah sekarang gue pengen ganti Apanya Ini dia Cross stabilizer Di depan Ini masih ada oranye Yang agak ketara sedikit Kotor banget ya Nih Gue ganti dulu ya Bentar Liat nih Ini warna oranye Gorgul nya Dan ini yang warna hitam Wow Kita liat abis nih Gimana Keliatannya Mantap Oke wow Motor gue udah berubah banget Karena jadi full hitam Nggak keliatan aksesorisnya Wow Jadi nanti Bagusnya sih Diliatnya waktu siang-siang ya Jadi Ini belum selesai videonya Gue cut dulu Kita liat videonya Buat Besok Kita liat besok ya Walau Tunggu 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 Oke guys jadi ini dia untuk rincian modifikasinya Yang pertama adalah gue ganti stang Ganti stang racing boy yang version 2 kayaknya Cuma beda model sama yang pertama yang gue punya Jadi ini warna hitam, gue ganti hitam Clamp set semua dari triple clamp Triple clampnya sama stangnya Terus tabung masih sama ya Terus sama ini, bramboy juga masih sama Gripnya gue ganti pake barak kuda Spion Jalu bar end Kanan kiri Gue cuma pengen coba yang tampilan baru aja Jadi gue pake bar end Juga keliatannya lebih enak karena gak ada spion di bagian sini Masih pake bramboy kopling Terus yang gue ganti lagi ya Ini adalah Footstep Underbone Merk Apido Racing Ini modelnya sama kayak racing boy version 2 Punya gue yang warna oran Dan kualitasnya sama-sama bagus Cuma bedanya bautnya aja lebih jelek sih Terus sama ini footstepnya harusnya hitam Dan cuma gue pake yang lama punya Punya racing boy gue Jadi warnanya pake yang silver Dan kalo pake Underbone ini Shiftnya kebalik Jadi kayak MotoGP Atau gak kayak motor road race Dan enak banget Bener-bener lebih enteng Karena dia tulangnya kan langsung disini ya Jadi otomatis Gak pake perantara Langsung kita ngoper giginya Lebih enak lah disini Rantai gue lepas Terus juga body masih pake yang karbon Kenapot gue balik lagi pake Akrapovic racing line Yamaha R6 punya Dan ini juga gue pake RNG Ini yang waktu itu gue bekas jatoh Ini juga akranya waktu itu sempet Yang gue crash kan Ini juga Mipa nya Jadi ini semua saksi bisunya Terus Underbone ini Underbone kanannya Terus tab belakang yang gue pake Ini Apido Racing Finishingnya bagus Bagus Ini masih sama Dan juga ini kopling hidroliknya Udah gue ganti ini tabungnya Pake yang gak terlalu mahal Tapi berfungsi dengan baik Terus ini juga lebih rapi Dan juga ini force stabilizer nih Force stabilizer nya gue udah berubah Pake Racing Boy yang transformer Version 3 kayaknya Gue ubah juga warna hitam Pelak semua sama Gak ada yang berubah Seperti itu Nah jadi itu dia Dan juga buat rincian harganya Ntar Gue info Pake gambar ya Nah ini dia nih gambar ya Nah jadi itu dia Untuk modifikasi Suzuki Satriafu gue Yang 2018 Itu Parts-parts yang gue ubah Dan jujur Gue seneng banget sama look yang sekarang Karena udah Gak seperti dulu lagi Maksudnya gak norah Dan Elegan gitu Udah Kayak udah ini aja Dan gue pengen seperti ini Yang Dari dulu yang udah gue pikirin Gue udah pengen berhenti Gak mau warnanya seperti itu lagi Nah Jadi Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue Gue suka banget sama penampilan yang sekarang Ya makanya gue modif seperti ini Gitu kan Karena gue suka Tapi kalian juga boleh kasih pendapat kalian Suka atau gak suka Lewat Di komen atau juga di Instagram gue Beliau Biapusan dulu segala macem Yaitu Gue coba pengen liat pendapat kalian Seperti itu Dan Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi informatif juga Untuk harga Dan juga ke depannya mungkin Akan ada parts-parts lagi yang diganti Mudah-mudahan Atau gak Didoakan masih bisa Nanti nambah motor Aminin aja ya Oke guys Jadi itu dia Buat video modifikasinya Thank you guys for watching See you in the next video Bye-bye Bye-bye